Intro Parhat Abbas tak terima Gali Ginanjar, Fablo Binua masuk sel tikus di Lersir Iset Life Gali Ginanjar dan Fablo Binua menjadi kena dampak atas tindakan Parhat Abbas yang membawa ponsel ke dalam tahanan Polda Metro Jaya dua tersangka dalam kasus ikan asin itu pun dihukum masuk ke dalam sel tikus Parhat Abbas berdalih jika hukuman tersebut tak pantas didapatkan oleh Gali dan Fablo lantaran sebelumnya Parhat sudah meminta izin untuk membawa ponsel ke dalam rutan dan pada hari itu pun walau sudah minta izin dan diizinkan masih dihukum dimasukin ke sel tikus nah ini mau dihukum lagi kalian saya dua kali ucap Parhat Abbas saat ditemui di Kemang Jakarta Selatan Selasa 6 Agustus saya tanya kenapa dimasukin ke sel tikus jawabannya supaya nanti kalau pimpinan nanya udah pernah dihukum jadi aman loh kok begitu ini kan melanggar hak asasi manusia sambungnya hukuman lain yang didapat oleh Gali dan Fablo adalah keduanya tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarganya terganggu dengan ini orang dihukum gak boleh ketemu dengan keluarga HP bukan sesuatu yang haram kok disitu dia juga belum difonis pengadilan kata Parhat merasa tak terima kliennya dihukum Parhat Abbas pun ingin melaporkan pihak penjaga tahanan besok saya akan membuat laporan kepada Kapoldi dan Propam akibat sikap dari kepala bagian tahanan yang menghukum klien kami dua kali tutup Parhat Abbas selamat menikmati 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 selamat menikmati